Seluruh aula sunyi senyap, bahkan terdengar suara jarum jatuh. Semua orang di aula menatap Zice Xinhan dengan kaget. Selain Mei Ying, semua petinggi kota batu gelap, termasuk Meng Tiangan, juga tidak percaya. Mei Ying merasa tidak percaya. Dia tidak pernah berpikir untuk menikahi Zice Xinhan. Terlebih lagi, pasangan hidup Zice Xinhan adalah dirinya sendiri. Hal ini mengejutkan dan membuat Mei Ying muak. Meng Tiangan dan yang lainnya terkejut karena Zice Xinhan tidak pernah menyebutkan pernikahan itu kepada mereka. Mereka baru tahu sekarang bahwa hal itu terlalu tiba-tiba. Tidak ada proses penerimaan. Mei Ying, asal kamu setuju dengan syaratku, semuanya akan baik-baik saja. Saya juga sudah memikirkannya. Ini pasti cara untuk membuat semua orang senang. Ada tiga kota suci di alam pembantaian surgawi, dan hanya dua dari kota kita yang dimiliki oleh ras alien. Kota suci matahari yang tenang dibangun oleh ras manusia. Bagi kita, ras manusia hanyalah budak yang hina. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk bisa setara dengan kita. Jika kau dan aku bekerja sama, menghancurkan kota dewa matahari yang tenang akan menjadi hal yang mudah. Zice Xinhan berkata dengan sabar, tidak dapat menyembunyikan kegembiraan dalam suaranya. Kata-kata tuan kota itu bijaksana. Kau memang ahli strategi yang hebat. Jika kota dewa matahari yang tenang menghilang, kita akan mendapatkan lebih banyak lagi sumber daya batu biok. Meng tiangan buru-buru menimpali. Yang lain juga mengangkat cangkir mereka ke arah Zice Xinhan. Zice Xinhan tertawa, tetapi matanya tertuju pada Mei Ying. Mei Ying, mengapa kamu tidak mengatakan apapun? Apakah aku salah? Wajah cantik Mei Ying berubah jelek. Dia tetap diam. Nasib orang-orang di kota Suci Hongshuan ada di tangan Zice Xinhan. Jika dia tidak menjawab dengan baik, Zice Xinhan akan mudah marah. Pada saat itu, orang-orang yang dia bawa akan menderita bersamanya. Pada saat ini, Mei Ying tidak dapat berhenti memikirkan Zua Wen. Dia tidak tahu apakah Zua Wen telah memecahkan masalah susunan besar kota batu hitam. Selama masalahnya terpecahkan, dia tidak akan berada dalam posisi pasif seperti itu. Meskipun tingkat kultifasi Zice Xinhan telah menembus ke tahap menengah Transcending Heaven Lord, latar belakangnya tidak begitu bagus. Di domain surga sunyi besar, ras Zice Xinhan hanya dapat menduduki peringkat di bawah rata-rata, sementara Mei Ying berasal dari salah satu dari sepuluh ras teratas, ras rubah ekor sembilan. Alasan mengapa sepuluh ras besar begitu terkenal di alam surga sunyi besar tentu saja bukan karena mereka adalah macan kertas. Kekuatan ilahi bawaan dari sepuluh ras besar semuanya sangat mengerikan. Sebagai anggota klan rubah ekor sembilan, Mei Ying memiliki penyergapan jiwa yang kuat. Mengandalkan kemampuan ilahiyah bawaan ini, pertarungan Mei Ying dan Zice Xinhan sama sekali tidak menjadi masalah. Sekarang, Mei Ying terutama waspada terhadap pembatasan arai di Kota Dewa Batu Hitam. Selama kekhawatiran ini dihilangkan, dia akan segera bangkit dan membunuh jalan keluarnya. Haha, Tuan Kota Mei Ying pasti sangat senang hingga dia tidak bisa berbicara. Aku bahkan melihat Tuan Kota Mei Ying diam-diam tertawa tadi. Seorang pemuda dengan sisik ikan di wajahnya berkata sambil terkekeh dari kursi di bawah. Kultivasi pemuda ini sebenarnya tidak lemah. Dia sebenarnya sama dengan Haorui, seorang dewa penciptaan tahap awal. Setelah pemuda bersisik ikan itu mengatakan hal ini, dia menatap dengan pandangan provokatif ke arah pemuda dari ras naga yang duduk di sebelah Ying Jie, matanya penuh dengan penghinaan. Pemuda dari ras naga menyipitkan matanya dan merasa sedikit marah. Dia tentu saja mengenal pemuda bersisik ikan ini. Dia adalah jenius nomor satu di Dark Rock Divine City, Gewen. Kota Dewa Batu Gelap dan Kota Dewa Hongsuan pada awalnya adalah pesaing. Pemuda bersisik ikan itu merupakan jenius nomor satu di Kota Dewa Batu Hitam, sedangkan pemuda dari ras naga merupakan jenius nomor satu di Kota Dewa Hongsuan. Kedua orang jenius ini sering dibandingkan oleh orang lain. Akan tetapi, meskipun kedua kota suci itu saling bersaing, mereka tidak pernah benar-benar saling berhadapan. Hanya ada pertempuran kecil. Pemuda bersisik ikan, Gewen, dan pemuda dari ras naga, Haurui, sering dibandingkan oleh orang lain, tetapi keduanya tidak pernah bertarung secara langsung. Mengenai siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, itu hanya tebakan orang lain. Gewen, menurutmu kamu siapa? Status Tuan Kota kita terhormat. Siapa kamu yang bisa bicara omong kosong tentang dia? Pemuda dari ras naga itu tiba-tiba berdiri. Matanya bagai kilat saat menatap pemuda bersisik ikan itu. Nada bicaranya sangat tidak bersahabat. Pemuda bersisik ikan itu juga berdiri dan menatap Haurui dengan provokatif. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Haurui, kamu adalah jenius nomor satu di Kota Dewa Hongsuan, bukan? Bagaimana bisa kau bersikap tidak dewasa, seperti anak kecil? Awalnya aku mengira kau adalah lawan yang setara, tetapi sekarang setelah aku akhirnya bertemu denganmu, aku merasa bahwa aku terlalu naif. Kau benar-benar tidak layak menjadi lawanku. Setelah mengatakan ini, Gewen menggelengkan kepalanya, tetapi provokasi di matanya sangat kuat. Semua orang yang hadir dapat melihat bahwa Gewen mencoba memancing Haurui untuk berkelahi, ingin membuatnya marah. Duduk di kursi utama, Zice Xinhan diam-diam menyaksikan semua ini, sudut mulutnya memperlihatkan senyuman yang menggugah pikiran. Dia tidak menyebutkan kondisi itu lagi kepada Mei Ying. Menurutnya, Mei Ying sepenuhnya berada di bawah kendalinya dan tidak dapat melarikan diri. Dia juga tahu bahwa Mei Ying memerlukan waktu untuk menerima persyaratan ini, jadi dia dengan senang hati menunggu keputusan Mei Ying. Tentu saja dia bisa mengetahui apa yang dipikirkan pemuda bersisik ikan itu. Buin adalah orang yang sangat suka berperang, dan dia sangat bangga sampai ke tulang-tulangnya. Saat itu, ketika orang lain membandingkannya dengan Haurui dan menemukan bahwa mereka sama-sama sepadan, Gewen sangat marah. Di mata Gewen, tak seorang pun di generasi muda masakre firmamen yang dapat menandinginya. Entah itu para jenius dari kota suci Hongshuan atau kota suci matahari tenang milik umat manusia, mereka hanya bisa diinjak-injak di bawah kakinya. Ziche Sinhan memang merasa bahwa Gewen sangat sombong, tetapi dia tahu bahwa Gewen punya hak untuk bersikap sombong. Meskipun Gewen bukan salah satu dari sepuluh ras besar, latar belakangnya lebih tinggi dari miliknya. Yang terpenting, Gewen adalah sebuah varian. Di cakrawala primitif, varian diisi dengan banyak variabel. Beberapa mutan memiliki potensi yang sangat lemah, tetapi beberapa sangat menakutkan dan kuat. Dan Gewen kebetulan merupakan salah satu varian yang sangat kuat. Di mata Ziche Sinhan, bakat dan kekuatan Gewen benar-benar sebanding dengan para jenius muda dari sepuluh ras besar. Haurui terlahir dari ras naga dan memiliki bakat yang lumayan, tetapi Ziche Sinhan tahu bahwa Haurui hanya dapat bersinar di cakrawala pembantaian. Namun dalam ras naga, bakat Haurui hanya bisa dianggap rata-rata. Ada banyak naga yang memiliki bakat dan kekuatan lebih besar darinya. Kesombongan Gewen membuatnya tidak senang ketika orang lain membandingkannya dengan Haurui. Di mata Gewen, Haurui tidak memiliki kualifikasi untuk dibandingkan dengannya. Kali ini, dia mencoba memprovokasi Haurui untuk berkelahi dan membuatnya marah. Tujuan Gewen tercapai. Haurui memang marah padanya. Mei Ying mengerutkan kening saat melihat Gewen yang sombong. Dia tidak bisa melihat ras Gewen, tetapi dia yakin bahwa dia bukan salah satu dari sepuluh ras besar. 3162 Haurui sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia menatap dingin ke arah pemuda bersisik ikan itu. Dia juga bisa mengatakan bahwa pemuda bersisik ikan itu bukan berasal dari salah satu dari sepuluh ras besar. Latar belakangnya jauh lebih rendah darinya. Meskipun Haurui hanya bisa dianggap sebagai seorang jenius biasa di klan naga, bagaimanapun juga, dia adalah salah satu dari sepuluh ras besar. Dia secara alami memiliki harga dirinya sendiri. Haurui juga tahu bahwa banyak orang diam-diam membandingkannya dengan Gewen dari Dark Rock City. Namun Haurui tidak peduli. Dia sangat percaya diri dan tidak terlalu memikirkan Gewen. Menurutnya, memangnya kenapa kalau kultivasi Gewen sama dengan miliknya? Dari segi latar belakang, Gewen jauh lebih rendah darinya. Dengan tingkat kultivasi yang sama, kekuatannya pasti jauh lebih rendah. Namun kini, Gavin yang sebelumnya tidak pernah dianggap serius, justru menunjukkan rasa tidak suka kepadanya. Hal ini membuat Haurui merasa terhina. Maksudmu aku tidak layak menjadi lawanmu. Kalau begitu, apakah kau berani melawan aku? Haurui terbakar amarah. Aura kuat meledak dari tubuhnya. Rambutnya berkibar tanpa angin, dan semangat juangnya melonjak. Gewen mencibir, mengapa aku tidak berani? Aku takut kamu akan menjadi seorang pengecut dan tidak berani bertarung denganku. Sekarang kau berani menantangku, itu artinya kau tidak seburuk yang kukira. Haurui sangat marah, tetapi dia masih menahan diri dan berkata dengan dingin, Ayo bertarung. Aku akan menunjukkan kepadamu betapa menggelikannya kesombonganmu. Aku menantikannya, kata Goven sambil tersenyum tipis. Mei Ying merasa ada yang tidak beres. Ia menarik Haurui dan berkata, Haurui, Gewen tidak sederhana. Ia mungkin mencoba memancingmu untuk bertindak sekarang. Haurui berkata dengan suara rendah, Tuan kota, aku tentu tahu kalau dia mencoba untuk memprovokasiku. Tetapi saya tidak tahan lagi. Siapa dia? Dia bahkan bukan salah satu dari sepuluh ras besar, namun dia berani meremehkanku seperti ini. Kualifikasi apa yang dia miliki? Mei Ying menghela nafas. Dia tidak lagi berusaha membujuk Haurui. Haurui terlahir dalam ras naga dan selalu sombong dan angkuh dalam tingkah lakunya. Di kota Dewa Hongsuan, satu-satunya orang yang dikagumi Haurui adalah dia dan pelindung agung Yingjie. Ini karena dia dan pelindung agung Yingjie sama-sama anggota klan Ruba Ekor Sembilan, dan merupakan bagian dari sepuluh klan besar yang sama dengan Haurui. Selain mereka berdua, Haurui sama sekali tidak yakin dengan para ahli lain di kota Dewa Hongsuan, termasuk wakil penguasa kota Jiangye. Dapat dikatakan bahwa Haurui sangat menghargai rasnya dan bangga dengan rasnya. Latar belakang Gewen jelas lebih rendah dari Haurui. Jika Gewen tidak memprovokasi dia, Haurui tidak akan peduli sama sekali. Mei Ying tahu bahwa dengan karakter Haurui, dia tidak akan tinggal diam. Dia sangat jelas tentang kekuatan Haurui. Mengenai pertempuran ini, dia merasa bahwa peluang Haurui untuk menang jauh lebih tinggi. Tetapi saat dia melihat tatapan tenang Gwen, dia mendapat firasat buruk. Adapun mengapa dia memiliki perasaan seperti itu, dia tidak dapat menjelaskannya. Tuan kota, Gewen meminta untuk melawan Haurui. Saya harap Tuan kota mengizinkannya. Gewen datang ke tengah aula dan berlutut dengan satu kaki di depan Zice Xinhan, ekspresinya penuh hormat. Ziju Xinhan berpura-pura ragu dan berkata, Gewen, Haurui ini bukan seorang jenius biasa, dia berasal dari Ras Naga. Kau terlalu impulsif. Saya pikir, sebaiknya kita lupakan saja. Kata-kata Zice Xinhan membuat Haurui yang marah tampak sedikit lebih baik. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Zice Xinhan dan berkata, Tuan kota Zice, Haurui bukanlah seseorang yang tidak tahu kapan harus maju atau mundur. Jika saudara Gewen tidak ingin bertarung, aku tidak akan mengejarnya tanpa henti. Namun, Gewen perlu meminta maaf kepadaku atas kekasarannya sebelumnya. Zice Xinhan melirik Haurui dengan acuh-ta'acuh dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap Gewen dan melanjutkan, Gewen, kamu seharusnya tahu apa yang kumaksud. Kamu tidak boleh bertindak terlalu keras. Kamu tidak boleh membunuhnya. Gewen menganggup dan berkata, Tuan kota, jangan khawatir. Gewen punya rasa kesopanan. Bagaimanapun juga, Haurui ini adalah tamu. Aku tidak akan membiarkannya kalah telak. Kalau begitu, aku setuju dengan pertarunganmu dengan Haurui. Zice Xinhan menganggup dan bersandar malas di kursinya. Tangan kanannya memegang cangkir anggur dan memainkannya dengan lembut. Dia mengabaikan ekspresi buruk Haurui dan menatap Mei Ying, Tuan kota Mei Ying, Anda seharusnya tidak keberatan dengan pertarungan Gewen dan Haurui, kan? Mei Ying mengerutkan kening. Dia merasa ada yang tidak beres. Gewen dan Zice Xinhan terlalu percaya diri. Namun, dia tidak tahu dari mana kepercayaan dirinya berasal. Haurui memiliki garis keturunan rasnaga dan tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada Gewen. Jika keduanya bertarung, Haurui pasti menang. Namun, Mei Ying tidak dapat mengambil keputusan berdasarkan ekspresi kedua pria itu. Tuan kota, mari kita sepakati. Karena Gewen ini sungguh-sungguh ingin mempermalukanku, aku akan memenuhi keinginannya. Haurui segera meminta instruksi. Mei Ying tak berdaya dan hanya bisa mengangguk. Kalau begitu, bertarunglah dengannya. Sampai di sini, Mei Ying berkata kepada Zice Xinhan dengan suara yang dalam, aku setuju dengan pertempuran ini, tetapi kedua belah pihak harus berhenti sebelum bertindak terlalu jauh. Zice Xinhan tersenyum tipis, itu wajar. Tapi aula ini terlalu kecil. Mari kita buat arena di luar aula. Di sana luas. Zice Xinhan berdiri dan melambaikan tangannya. Semua orang berdiri dan berjalan keluar dari aula. Sebagai tokoh utama pertempuran ini, Gewen dan Haurui adalah orang pertama yang meninggalkan aula. Mei Ying memimpin Mei Su dan Jiang Ye keluar dari aula. Zice Xinhan berdiri di lorong di luar aula. Semua orang berdiri di sekitar Zice Xinhan, diam-diam menatap Gafin dan Haurui di lorong. Keduanya berjalan keluar dari aula dan mendarat di ruang terbuka, saling berhadapan. Niat bertarung di antara mereka begitu kuat. Gewen, karena Tuan Kota Mei Ying tidak percaya pada kejeniusan keluarganya, maka saat kamu bertarung dengan Haurui, kamu harus berhenti sebelum bertindak terlalu jauh. Jangan melukainya, mengerti. Zice Xinhan menggenggam tangannya di belakang punggungnya, suaranya keras dan jelas dengan sedikit nada mengejek. Hei hei, karena Tuan Kota Mei Ying yang memintanya, aku akan bertindak sesuai dengan yang seharusnya. Aku hanya takut Haurui ini tidak akan mampu bertahan. Aku bahkan mungkin tidak menggunakan kekuatanku dan dia akan kalah. Itu sangat membosankan, tapi hanya itu yang bisa kulakukan. Gewen menggelengkan kepalanya, suaranya penuh ejekan. Haurui sangat marah hingga buku-buku jarinya retak. Dia berkata dengan dingin, Huff, mengapa kita harus menahan diri saat bertarung? Mari kita berjuang sekuat tenaga. Hidup dan mati ada di surga. Hei hei, Tuan Kota Mu mengkhawatirkanmu. Hidup dan mati itu seperti surga. Kau benar-benar memberi nasihat setelah kejadian. Jangan khawatir, Tuan Kota Mu mengkhawatirkanmu, jadi aku akan menahan diri. Aku tidak akan bersikap kasar. Gewen mengejek dan mengejek. Kaki kanan Haurui tiba-tiba menghentak. Ia menangkupkan tinjunya ke arah Mei Ying dan berkata, Tuan Kota, izinkan aku bertarung hidup dan mati dengan Gewen. Hari ini, aku harus bertarung sekuat tenaga. Haurui menatap Mei Ying dengan penuh harap. Setelah diejek dan dipandang rendah oleh Gewen, Haurui merasa sangat marah. Kalau saja dia tidak bisa memberi pelajaran pada Gewen ini, hatinya akan muram. Mei Ying sedikit ragu-ragu, tetapi setelah melihat tatapan penuh harap Haurui, dia akhirnya mengangguk setuju. Haha, berani sekali kamu. Mei Ying, aku sangat menghormatimu. Ziche Xinhan mendekati Mei Ying, suaranya memikat dan intim. Mei Ying mundur beberapa langkah, sengaja menjaga jarak dari Ziche Xinhan. Ziche Xinhan tidak mempermasalahkannya. Dia melihat kedua sosok di ruang terbuka dan berkata, karena ini adalah pertarungan hidup dan mati, maka kedua belah pihak tidak perlu menahan diri. Aku orang yang terus terang dan tidak suka bersikap lin-plan. 3163. Begitu Ziche Xinhan selesai berbicara, kaki kanan Haurui menghentak tanah, dan energi dahsyat meletus dari tubuhnya. Sisik naga menyebar dengan cepat di sekujur tubuh Haurui, dan tak lama kemudian, seluruh tubuhnya ditutupi sisik tebal. Sepasang matanya yang berwarna emas gelap tampak tajam dan menakutkan. Pada saat itu, Haurui sepenuhnya melepaskan garis keturunan naganya, dan kekuatannya meningkat ke tingkat yang sangat mengerikan. Meskipun Haurui masih berada pada tahap awal alam penciptaan, aura tajam yang dipancarkannya jauh melampaui tahap awal alam penciptaan. Suara mendesing. Haurui tiba di depan Gewen dalam sekejap. Saat ini, dia telah berubah sepenuhnya menjadi manusia naga. Tingginya lebih dari 10 meter dan tubuhnya dipenuhi sisik naga. Khususnya, ekor naga di belakangnya ramping dan lurus, dipenuhi aura mengintimidasi yang kuat. Gemuruh. Saat Haurui tiba di depan Gewen, tinju kanannya yang telah mengumpulkan kekuatan, meledak di udara dan mendarat di depan wajah Gewen. Pukulan ini terlalu mengerikan. Udara di sekitarnya benar-benar mengeluarkan ledakan terus-menerus seolah-olah ada sesuatu yang meledak di area yang luas. Gewen mengerutkan kening. Dia jelas tidak menyangka Haurui akan menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal. Wah. Gewen menyilangkan lengannya di depan dadanya, lalu tinju Haurui mendarat di lengannya. Degup-degup-degup. Gewen berulang kali mundur, dan setiap kali dia melangkah, ledakan dahsyat terjadi di bawah kakinya. Itu adalah suara kakinya yang bertabrakan dengan tanah, dan tanah tidak mampu menahan kekuatannya dan hancur. Begitu Gewen berhenti, angin kencang menerjang. Haurui memanfaatkan kemenangannya untuk mengejar dan menyerang. Ia ingin menghancurkan Gewen sepenuhnya. Degup-degup-degup. Haurui bagaikan dewa perang, melancarkan pukulan demi pukulan. Setiap pukulan dapat menghancurkan ruang dan membekukan waktu. Di bawah serangan hebat Haurui, Gewen hanya bisa menghindar dan mundur secara pasif, tampaknya tanpa kemampuan untuk melawan. Pelindung agung Yingjie mendesah dalam hati melihat pemandangan ini. Ia tersenyum dan berkata kepada Mei Ying di sampingnya, Tuan Kota, sepertinya Haurui akan menang kali ini. Mei Ying sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, Yingjie, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Gewen tidak menyerang sama sekali? Pada dasarnya dia hanya bertahan. Meskipun garis keturunannya lebih rendah dari Haurui, dia masih seorang penguasa penciptaan tahap awal. Mustahil baginya untuk tidak bisa melancarkan satu serangan pun. Yingjie memikirkannya dan merasa ada yang tidak beres. Penampilan Gewen memang terlalu lemah. Gemuruh. Kecepatan Haurui secepat kilat. Dalam sekejap, dia muncul di sisi kiri Gewen. Tangan kanannya mengepal dan meninju keras sisi kiri Gewen. Wah. Pada saat itu, Dwin berhasil melepaskan tangannya untuk menangkis Tinju Haurui. Angin kencang bertiup saat angin Tinju meledak. Kemudian, Gewen mengeluarkan erangan teredam saat dia terbang mundur, menghantam tanah tak jauh dari sana. Haurui terengah-engah. Melihat Gewen telah tersungkur ke tanah olehnya, hatinya menjadi sangat rileks. Dia dengan lembut menyeka keringat di dahinya. Dia tahu bahwa luka Gwen tidak ringan setelah ditekan olehnya seperti ini. Dia takut Gwen bahkan tidak bisa bangun sekarang. Meskipun Haurui marah besar atas kesombongan Gwen, dia bukanlah orang yang akan dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah. Dia perlahan berjalan ke arah Gwen dan berkata dengan acu tak acu, Gwen, aku tidak akan mengambil nyawamu, tetapi sebelum itu, kamu harus meminta maaf kepadaku atas provokasi dan penghinaanmu sebelumnya. Asalkan kau mau meminta maaf, permusuhan antara kita akan berakhir dan aku tidak akan menyerangmu. Gwen perlahan berdiri. Ia menatap Haurui dengan tatapan mengejek dan berkata, Haurui, aku bilang kau tidak punya kualifikasi untuk menjadi lawanku, tapi kau terlalu menganggap dirimu hebat dan meremehkanku. Hari ini aku akan beritahu kau harga yang harus kau bayar karena meremehkanku. Haurui menatap Gwen dengan heran dan berkata dengan suara yang dalam, kau tidak akan meminta maaf. Kalau begitu kau sedang mencari kematian. Haurui mendengus dingin dan melangkah maju. Tangan kanannya yang ditutupi sisik naga mengepal. Dia bergerak secepat kilat dan tiba di depan Gwen. Haurui meninju dan terdengarlah raungan naga yang menggetarkan dunia. Segera setelah itu, bayangan naga besar muncul di belakang Haurui. Naga itu berputar-putar di udara di belakang Haurui, membawa serta kekuatan naga tertinggi yang menekan apapun di sekitarnya. Ini adalah kemampuan bawaanku, kekuatan naga, dan juga serangan terkuatku. Jika kau bisa bertahan dari serangan ini, aku tidak akan menyerangmu lagi dan akan mengampuni nyawamu. Jika kamu cukup sial untuk mati karena serangan ini, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak cukup kuat. Kematianmu tidak akan disesalkan. Tatapan mata Haurui dingin. Tinju kanannya akhirnya mendarat di depan Gwen. Bayangan naga yang sangat besar itu menukik ke bawah, dan dengan tinju Haurui, bayangan itu langsung menyelimuti sosok mungil Gwen. Di koridor, ekspresi mengtiangan dan petinggi kota batu gelap lainnya sedikit berubah. Kemampuan bawaan Haurui, kekuatan naga, sangatlah kuat. Terutama ketika didukung oleh kekuatan naga, itu pasti melampaui kekuatan seorang penguasa penciptaan tahap awal biasa. Itu telah mencapai tingkat penguasa penciptaan tahap menengah. Hanya Zice Xinhan yang berdiri dengan tenang di tempat, dengan tenang menyaksikan pemandangan yang terungkap di ruang terbuka. Mei Ying dan kepala penegak hukum Ying Jie mendesah pelan. Mereka awalnya mengira Gwen mungkin menahan diri dan menunggu saat-saat terakhir meletus. Sekarang tampaknya mereka terlalu banyak berpikir. Gwen benar-benar tidak memiliki kemampuan nyata. Di bawah kekuatan naga mengerikan milik Haurui, bahkan jika Gwen tidak mati, dia akan kehilangan lapisan kulitnya. Meninggal dunia. Saat ekspresi setiap orang berbeda-beda dan imajinasi mereka menjadi liar, naga yang ganas itu tiba-tiba meraung dan tercabik-cabik. Apa yang telah mencabik-cabiknya adalah seekor paus besar yang bahkan lebih besar dari naga itu. Paus ini berukuran tiga kali lebih besar dari naga dan sangat cepat. Ada tanduk spiral tajam di kepalanya. Paus inilah yang telah mencabik-cabik naga itu. Begitu naga itu tercabik-cabik, Haurui tiba-tiba memuntahkan setegup darah. Wajahnya pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa lusin langkah. Tatapannya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Gwen perlahan berjalan keluar dari debu. Paus yang sangat besar itu berputar-putar di atas kepala Gowen, terus berputar dan menangis, suaranya nyaring dan memekakkan telinga. Bagaimana kemampuan bawaanmu bisa begitu mengerikan? Anda jelas bukan salah satu dari sepuluh ras besar. Haurui terkejut. Dia memegang dadanya dan berbicara dengan suara serak. Gwen perlahan berjalan mendekat sambil tersenyum mengejek. Ia berkata samar, aku memang bukan dari salah satu dari sepuluh klan teratas. Sejujurnya, asal usulku sangat sederhana. Aku hanya dari klan Luoyu. Klan Luoyu adalah ras rendahan di dasar wilayah surga primitif. Mereka jauh lebih rendah dari klan naga anda. Tapi lalu kenapa? Jadi bagaimana jika kamu, Haurui, terlahir dengan latar belakang bangsawan? Jadi bagaimana jika kamu terlahir dengan sendok emas di mulutmu? Kau akan mati di tanganku hari ini. Gwen mencibir dan tiba-tiba mempercepat langkahnya. Paus raksasa di atas kepalanya berteriak kegirangan. Orang ini adalah varian. Haurui, cepatlah dan akui kekalahanmu. 3164 Wajah Mei Ying berubah jelek. Dia tidak menyangka Gwen adalah seorang mutan. Gwen benar. Klan Luoyu memang merupakan klan rendahan di dasar alam surga primitif. Ras yang rendah seperti itu hampir tidak memiliki status di alam surga yang sunyi. Perlakuan terhadap mereka setara dengan seorang budak. Seluruh ras menjalani kehidupan yang menyedihkan. Namun, Gorwin bukanlah ikan biasa. Ia adalah seekor mutan. Meskipun ia lahir rendah, ia memiliki aura mutan di atas kepalanya. Mutan adalah ras yang telah mengalami mutasi, dan mutasi ini dapat terjadi pada ras manapun. Mutasi memiliki kelebihan dan kekurangan karena prosesnya ekstrim. Ketika suatu spesies bermutasi, mereka akan menjadi sangat kuat atau sangat lemah. Dalam sejarah sepuluh ras besar, ada beberapa kasus mutasi. Namun, sebagian besar dari mereka menjadi sangat lemah. Beberapa bahkan lumpuh dan lebih buruk dari manusia biasa. Adapun Gwen, dia terlahir rendah, tetapi dia sangat beruntung. Dia tidak hanya bermutasi, tetapi juga menjadi sangat kuat. Mei Ying dapat melihat sekilas bahwa kemampuan bawaan Gwen berkali-kali lipat lebih kuat dari Haorui. Haorui pun tersadar kembali. Ia buru-buru mengaku kalah dan segera mundur. Sayangnya, wajah Gwen dipenuhi dengan seringai mengejek. Tak lama kemudian, sosok Gwen menghilang dari posisi semula secepat kilat, bergegas menuju Haorui. Haorui dapat dengan jelas merasakan niat membunuh di mata Gwen. Dia tahu bahwa Gwen benar-benar ingin membunuhnya. Wah! Sebelum Haorui bisa mundur sepenuhnya, umbusan angin kencang datang dari belakangnya, menghantam tulang belakangnya dengan keras. Haorui menjerit kesakitan. Dia bisa merasakan tulang belakangnya hancur oleh pukulan itu. Rasa sakit yang hebat itu membuatnya merasa lebih baik mati daripada hidup. Haorui jatuh ke tanah. Sebelum dia sempat pulih, Gwen sudah tiba di samping Haorui. Kaki kanan Gwen menghentak kepala Haorui, menyebabkannya terbanting ke tanah. Kemampuan Haorui tidak sebaik lawannya. Aku mengaku kalah sekarang. Tidak perlu bertarung lagi. Mei Ying menatap Zice Xinhan dan berkata dengan suara rendah. Mulut Ziju Xinhan melengkung membentuk senyum jenaka saat dia berkata, Mei Ying, apakah kamu tidak mendengar kata-kataku dengan jelas? Baru saja Haorui dan Gwen telah memutuskan untuk bertarung sampai mati. Dalam pertarungan hidup dan mati, kemenangan dan kekalahan hanya dapat ditentukan oleh hidup dan mati. Tidak ada hal lain yang dapat menentukan. Jika Haorui dari kota Suci Hongsuan ingin bertahan hidup, maka ia hanya dapat melakukannya dengan mengalahkan Gwen. Mei Ying sangat marah. Dia menatap Zice Xinhan dengan dingin dan berkata dengan suara serak, Apakah kamu ingin Haorui mati di hadapanku? Ziju Xinhan segera mengangkat tangannya dan berkata, Mei Ying, bagaimana aku bisa melakukan hal yang kejam seperti itu? Asal kamu setuju menjadi wanitaku, aku akan mendengarkanmu. Aku akan menghentikan hal semacam ini. Mei Ying terdiam. Dia tidak menyangka Zice Xinhan akan menggunakan hal semacam ini untuk mengancamnya. Haorui adalah harapan masa depan kota Dewa Hongsuan. Dia tentu saja tidak ingin Haorui jatuh begitu saja. Namun, dia tidak ingin menikahi Zice Xinhan lagi. Untuk sesaat, Mei Ying berada dalam dilema. Zice Xinhan melihat Mei Ying terdiam, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyum sinis. Dia lalu menatap Gwen dengan penuh arti. Gwen, yang mengerti maksudnya, menyeringai. Tak lama kemudian, ia mengangkat Haorui yang setengah mati dengan satu tangan dan melemparkannya ke udara. Gwen melompat dan muncul di samping Haorui di udara. Ia kemudian mengangkat kaki kanannya ke atas kepala dan menghantamkannya ke perut Haorui. Haorui meringis kesakitan. Ia jatuh seperti meteor dan menghantam tanah. Gwen melayang di udara dan menatap Haorui dengan dingin. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak berguna, selamat tinggal. Setelah Gwen selesai berbicara, hantu paus besar di udara tiba-tiba bersiul dan jatuh ke arah Haorui. Suara-suara angin kencang dan dahsyat serta suara-suara robek yang mengerikan menyapu seluruh ruang terbuka. Ekspresi Mei Ying berubah drastis. Hantu paus besar yang dipanggil Gwen terlalu mengerikan. Dia tahu betul bahwa jika Haorui terkena hantu paus besar itu, dia pasti akan hancur berkeping-keping dan mati tanpa tempat penguburan. Berhenti. Mei Ying tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Haorui adalah harapan masa depan kota Suci Hongsuan. Dia adalah kandidat yang paling mungkin untuk menjadi penguasa kota berikutnya. Bagaimana mungkin Mei Ying hanya bisa menyaksikan junior yang luar biasa seperti dia mati di depannya seperti ini. Sayangnya, sosok Mei Ying segera dicegat oleh Zice Xinhan. Enyahlah. Tubuh Mei Ying memancarkan cahaya redup, lalu dia menghilang. Serangan kejutan jiwa, sayang sekali aku sudah lama waspada terhadap kemampuan bawaanmu. Bibir Zice Xinhan melengkung membentuk senyum jenaka. Tak lama kemudian, dia mengeluarkan jimat biru dan melemparkannya. Seketika, benang-benang biru yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari jimat biru itu. Tak lama kemudian, benang-benang biru ini menyebar ke seluruh area. Saat dia berada sekitar 10 meter dari Hao Rui, sosok Mei Ying terpaksa muncul. Begitu dia muncul, Mei Ying merasakan mati rasa yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tentu saja, mati rasa ini hanya muncul sebentar sebelum menghilang. Namun, waktu yang tersisa ini terlalu penting. Dia telah kehilangan kesempatan terakhirnya untuk menyelamatkan Hao Rui. Pada saat ini juga Zice Xinhan bergegas ke sisi Mei Ying. Tangan kanannya melingkari pinggang rampingnya, dan mereka meninggalkan tempat itu dalam sekejap. Gemuruh. Paus Raksasa itu mendarat di tanah, menenggelamkan sosok Hao Rui. Seketika, seluruh area, bahkan seluruh kota Dewa Batu Hitam, berguncang hebat. Semua orang di kota itu panik dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Akan tetapi, tak seorang pun yang hadir di sana mengetahui bahwa pada saat Paus Raksasa itu mendarat, ada sesosok tubuh yang diam-diam menyerbu masuk. Meninggal dunia. Tiba-tiba, hantu Paus Raksasa itu terkoyak oleh kekuatan yang tak terlukiskan. Ia terkoyak menjadi beberapa bagian, lalu menjadi bubuk halus. Semua orang di koridor tercengang. Bahkan Gewen yang melayang di udara pun tercengang. Menurutnya, Hao Rui pasti telah dicabik-cabik oleh hantu Paus Raksasa itu. Kemudian, hantu Paus Raksasa itu akan kembali ke sisinya. Namun sekarang, hantu Paus Raksasa itu yang terkoyak. Mungkinkah itu perbuatan Hao Rui? Gewen merasa itu tidak masuk akal. Menurutnya, Hao Rui sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Bagaimana dia bisa menghancurkan hantu Paus Raksasanya? Hantu Paus Raksasa itu menghilang, dan sesosok tubuh perlahan berjalan keluar. Wujud sosok tersebut tidak dapat dilihat dengan jelas, namun tubuhnya yang terbuka memancarkan cahaya yang berkilau-kilau dan bening seperti cahaya kunang-kunang. Pada saat yang sama, Gewen juga memperhatikan bahwa di samping sosok itu, ada sosok lain yang keadaannya menyedihkan. Setelah kedua sosok itu keluar dari asap dan debu, semua orang akhirnya dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Sosok malang yang ditopang tentu saja Hao Rui, yang tulang belakangnya terluka parah. 3165 Gewen mengerutkan alisnya sambil menatap pemuda berambut hitam dan bermata hitam yang mendekat. Dia yakin bahwa dia belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Dia benar-benar orang asing. Namun, hantu Paus Raksasa yang baru saja dipanggilnya dengan kemampuan bawaannya telah terkoyak oleh kekuatan yang sangat dahsyat. Ia menduga bahwa sumber kekuatan itu adalah pemuda berambut hitam dan bermata hitam di depannya. Namun tak lama kemudian, keraguan muncul dalam hati Gewen. Aura pemuda berambut hitam yang mendukung Hao Rui sangatlah lemah. Menurut perkiraan Gewen, pemuda itu hanyalah seorang penguasa abadi. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, dia mungkin tidak akan mampu menahan serangan biasa dari hantu Paus Raksasa, apalagi menahan serangan itu. Mata Mei Ying dan kepala penegak Ying Jie berbinar ketika mereka melihat pemuda berambut hitam itu. Tentu saja mereka tidak asing dengan pemuda berambut hitam itu. Dia adalah Zua Wen. Mereka tahu bahwa Zua Wen sangat kuat. Saat itu, dia telah menjatuhkan Hao Rui ke tanah dengan satu pukulan dan menunjukkan penampilan yang luar biasa di Deat Canyon. Mei Ying tidak terkejut bahwa Zua Wen mampu memblokir serangan hantu Paus Raksasa. Tentu saja, Mei Ying tidak senang karena Zua Wen telah bergegas menyelamatkan Hao Rui. Itu karena dia tahu bahwa kedatangan Zua Wen berarti Zua Wen telah menghancurkan fondasi susunan semua formasi besar di kota suci batu gelap. Zice Xinhan tentu saja menyadari perilaku aneh Mei Ying. Dia melirik pemuda berambut hitam yang mendukung Hao Rui dan menyipitkan matanya dengan jijik. Kultifasi Zua Wen terlihat jelas di mata Zice Xinhan. Dia hanyalah seorang penguasa abadi. Menurut pendapat Zice Xinhan, sampah seperti ini bisa dihancurkan sampai mati hanya dengan jentikan jarinya. Dia tidak perlu peduli sama sekali. Di sisi lain, Meng Tiangan, yang berdiri di belakang Zice Xinhan, mengerutkan kening saat dia melihat Zua Wen. Dia jelas telah mengirim dua orang bawahannya untuk mengikuti pemuda itu dari dekat. Jika ada kesempatan, dia akan langsung membunuh bocah itu. Menurut Meng Tiangan, orang ini telah dibunuh oleh kedua bawahannya, jadi dia tidak peduli meskipun kedua bawahannya belum kembali. Tetapi sekarang, Meng Tiangan melihat bahwa Zua Wen telah kembali, tetapi kedua bawahannya telah menghilang. Dia tahu bahwa kedua bawahannya tidak akan bisa kembali. Mereka pasti telah dibunuh oleh anak ini. Bagaimana bajingan kecil ini berhasil membunuh dua penguasa penciptaan tahap awal? Meng Tiangan tidak mengerti bagaimana mungkin seorang penguasa abadi bisa membunuh dua pencipta tahap awal. Terlebih lagi, tidak ada satupun rumor yang bocor. Jelas bahwa kedua bawahannya telah terbunuh dalam waktu singkat, jadi tidak ada yang menyadarinya. Tentu saja, yang lebih membingungkan Meng Tiangan adalah bahwa hantu paus raksasa milik Gewen tidak mampu membunuh orang ini. Meng Tiangan tentu saja tidak percaya bahwa Zua Wen adalah orang yang berurusan dengan hantu paus raksasa itu. Dia secara tidak sadar berpikir bahwa Zua Wen pasti memiliki harta karun pelindung yang ditinggalkan Mei Ying untuknya, itulah sebabnya dia dapat menghindari malapetaka tadi. Siapa kamu? Gewen berjalan maju dan menghalangi jalan Zua Wen. Zua Wen menatap Gewen dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Siapa kamu? Mengapa kau menghalangi jalanku? Gewen mencibir, matanya dipenuhi dengan kesombongan saat dia menunjuk Hao Rui, yang didukung oleh Zua Wen, dan berkata, Orang ini memiliki pertarungan hidup dan mati denganku. Untuk menentukan hidup dan mati, pertarungan ini belum berakhir. Tidakkah kau pikir terlalu berlebihan jika kau ikut campur? Juga, ini adalah istana penguasa kota Dark Rock Divine City. Menurutmu siapa dirimu? Beraninya kau menerobos masuk ke istana penguasa kota? Apakah kau benar-benar ingin mati? Master Abadi Zuo, orang ini bernama Gewen. Dia adalah jenius nomor satu di kota Dewa Batu Hitam. Meskipun dia bukan jenius dari sepuluh suku utama, dia adalah mutan yang kuat. Bakat dan kekuatannya sama-sama mengerikan. Wajah Hao Rui pucat saat dia berbicara. Oh, jadi dia adalah jenius nomor satu di Dark Rock Divine City. Aku belum pernah mendengar tentangmu. Zuo Wan menganggup dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar ke arah Gewen. Jika kau tidak punya hal lain untuk dikatakan, pergilah. Jangan halangi jalanku. Kau sedang mencari kematian. Gewen sangat marah. Harga dirinya bahkan lebih besar dari Hao Rui. Terlebih lagi, dia telah menghancurkan Hao Rui dalam pertempuran tadi. Harga dirinya telah tumbuh lebih kuat. Sekarang, seekor semut penguasa abadi berani berteriak dan menyuruhnya pergi dari hadapannya. Bagaimana Gewen bisa menoleransi ini? Pada saat ini, Dwin bertindak. Kaki kanan Gewen melangkah maju, auranya yang kuat mengunci Zuo Wan. Dia tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Zuo Wan melirik Dwin dengan acu-ta'acu, langkah kakinya tidak berhenti sama sekali saat ia terus maju. Menurutku, sebaiknya kau tidak menyerang. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Suara Zuo Wan dingin, dengan sedikit suara serak. Gewen tiba-tiba merasa merinding, tetapi ia segera tersadar. Dalam hati ia merasa kesal karena telah ditakuti oleh seorang penguasa abadi. Seorang sampah penguasa abadi berani bersikap sombong di hadapanku. Aku ingin melihat bagaimana kau akan mengancam nyawaku hari ini. Gewen menyerang. Tangan kanannya bergerak bagai kilat, mencengkeram kepala Zuo Wan. Kekuatannya sangat besar, dan saat kelima cakarnya terbuka dan tertutup, suara berderak pun terdengar. Para penonton tidak ragu bahwa cakar Gewen dapat menghancurkan kepala Zuo Wan sepenuhnya. Tatapan mata Zuo Wan setenang sumur kuno. Tangan kirinya masih menopang Hau Rui, dan dia tidak melambat sedikitpun. Dasar bodoh, kau hanya mencari kematian. Ketika Gewen melihat Zuo Wan bahkan tidak berhenti, senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Cakarnya tiba-tiba bergerak cepat. Saat cakar Gwin hampir dalam jangkauannya, Zuo Wan dengan ringan meninju dan mengenai cakar Gwin. Kau benar-benar mencari kematian. Seekor semut penguasa abadi berani bertarung langsung dengan Gewen. Meng tiangan mencibir dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Ziju Sinhan mengerutkan kening, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia berulang kali memeriksa kultifasi pemuda berambut hitam itu dan memastikan bahwa dia memang seorang penguasa abadi. Namun, pemuda berambut hitam itu terlalu tenang, begitu tenangnya hingga menakutkan. Hal ini membuat Ziju Sinhan bingung. Bagaimana mungkin seorang penguasa abadi bisa bersikap begitu tenang saat berhadapan dengan penguasa pencipta yang pertama? Bahkan saat Gewen meledak dengan kekuatannya, bocah nakal ini masih begitu tenang dan memilih untuk menghadapinya secara langsung. Meskipun Ziju Sinhan bingung, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia tahu bahwa tidak ada ketegangan dalam hasil bentrokan ini. Pemuda berambut hitam itu pasti akan kalah. Retakan. Tiba-tiba, suara renyah tulang patah terdengar, diikuti oleh jeritan memilukan. Ziju Sinhan tersenyum tipis. Dia tahu bahwa pemuda berambut hitam itu telah lumpuh. Namun, ia segera menyadari ada yang tidak beres. Suasana di sekitarnya terlalu sunyi. Pandangannya jatuh ke depan dan dia mendapati bahwa pemuda berambut hitam itu masih tak bergerak seperti gunung, masih menopang haorui. Gwin yang gagah perkasa itu mencengkeram lengan kanannya yang cacat dan berguling-guling di tanah. Jeritan memilukan terus-menerus terdengar dari mulut Gwin. 3166. Wajah Ziju Sinhan menegang, dan seringai di bibir Meng Tiangan membeku. Para petinggi Dark Rock City lainnya tercengang. Hanya Mei Ying dan pelindung agung Ying Jie yang tetap tenang. Mereka telah melihat kekuatan abnormal Zouan yang jauh melampaui tingkat kultifasinya. Oleh karena itu, mereka tidak terkejut bahwa Zouan telah melumpuhkan lengan kanan Gwin dengan satu pukulan. Setelah itu, tindakan Zouan menyebabkan bola mata semua orang terbelalak. Zouan menopang haorui saat mereka perlahan melangkah maju. Gwin memegang lengan kanannya dan mengerang kesakitan saat menghalangi jalan Zouan. Enyah. Zouan menendang dada Gwin. Kekuatan yang dahsyat itu menyebabkan Gwin terlempar ke belakang, dan dia memuntahkan setegup darah. Wah! Gwin jatuh ke tanah, tubuhnya berkedut dan matanya berputar ke belakang. Dia dalam kondisi yang sangat buruk. Meng tiangan tidak tahan lagi untuk menonton. Dia berjalan menyusuri koridor menuju Zouan dan berkata dengan dingin, Zouan beraninya ke memukul Gwin sekeras itu. Apakah kamu idiot? Baru saja, jelas-jelas Gwin yang menyerangku. Aku hanya membela diri. Aku berkata, Pelindung Agung Meng, apakah orang tuamu buta? Zouan membalas dengan acuh tak acuh. Langkah kakinya tidak berhenti saat dia terus berjalan menuju koridor, mengabaikan Meng tiangan. Zouan, aku sudah memperingatkanmu. Tetapi kamu tidak mengakui niat baikku dan malah menghinaku. Kamu salah hari ini. Aku tidak punya pilihan selain memberimu pelajaran. Meng tiangan berkata dengan jujur, namun niat membunuh di matanya tidak tersamarkan. Mei ing gemetar karena marah. Dia berkata dengan dingin, penjaga Agung Meng, apakah kamu meremehkanku? Gwin menyerang Zouan. Aku tidak mengatakan apa-apa karena dia masih junior. Namun, sebagai seorang senior, kamu malah ingin menyerang Zouan. Apakah kamu punya rasa malu? Meng tiangan sama sekali tidak malu. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Mei Ying dan berkata, Tuan Kota Mei Ying, aku sangat menghormatimu. Tapi aku juga punya prinsip dan aturanku sendiri. Zouan ini memiliki hubungan dekat denganmu. Namun, begitu kau memasuki Kota Dewa Batu Hitam, kau harus mematuhi peraturan. Karena aku lebih tua darinya, dia seharusnya tidak menyinggung perasaanku. Namun, karena dia telah menyinggung perasaanku, dia harus menanggung akibatnya. Saya hanya melakukan tindakan untuk mengajarinya apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di masa mendatang. Dengan itu, Meng tiangan mengabaikan Mei Ying dan melangkah menuju Zouan. Aura Meng tiangan juga menjadi semakin kuat saat dia bergerak maju. Basis kultifasi Meng tiangan sama dengan pelindung agung Ying Jie. Keduanya berada di puncak alam setengah langkah kenaikan surga. Di Dark Rock Divine City, Meng tiangan adalah ahli kedua setelah Zice Xinhan. Statusnya sangat tinggi. Mata Ziju Xinhan berbinar saat menyaksikan kejadian ini. Anehnya, dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikan Meng tiangan. Sebaliknya, dia hanya menonton dalam diam. Anjing tua Meng, kau benar-benar bermuka tebal. Kau jelas-jelas menindas yang lemah, tetapi kau masih bisa membuatnya terdengar begitu bermartabat. Aku benar-benar mengagumi sikap tak tahu malumu. Zuawan berhenti dan menyingkirkan Haurui. Ia berjalan ke arah Meng tiangan dan melanjutkan, Anjing tua Meng, apakah kau berani melawanku sampai mati? Meng tiangan sangat marah. Zuawan ini terus memanggilnya anjing tua Meng, yang membuatnya marah. Akan tetapi, saat dia mendengar Zuawan ingin bertarung dengannya sampai mati, dia hampir mengira bahwa dia salah dengar. Para petinggi Dark Rock Divine City di koridor juga gempar. Mereka merasa itu tidak dapat dipercaya. Pemuda ini, yang hanya seorang penguasa abadi, terlalu sombong. Tidak apa-apa jika dia tidak menganggap serius Gewen. Bagaimanapun, kesenjangan antara Gewen dan Meng tiangan sangat besar. Namun, orang ini bahkan tidak menganggap serius Meng tiangan dan malah berkata bahwa dia ingin melawannya sampai mati. Apakah orang ini benar-benar mencari kematian? Apakah ada yang salah dengan kepala orang ini? Gewen tersadar dan memegangi dadanya. Begitu dia tersadar, dia mendengar kata-kata Zuawan yang sangat arogan. Ekspresinya menjadi sangat aneh. Kekuatan yang ditunjukkan Zuawan tadi membuat Gewen merasa takut. Namun, dia tahu bahwa anak ini tidak setingkat dengan penguasa Aschen dan setengah langkah. Anak ini hanya mencari kematian dengan melawan Meng tiangan. Tentu saja, Gewen masih sedikit gembira mendengar bahwa Zuawan ingin melawan Meng tiangan sampai mati. Zuawan hampir melumpuhkannya. Kemarahan Gewen sulit diungkapkan. Dia tidak sabar untuk menghajar Zuawan lagi. Akan tetapi, dia juga tahu bahwa dia bukan tandingan Zuawan. Sekarang Meng tiangan telah membelanya, dia tahu bahwa dia mempunyai kesempatan untuk membalas dendam. Dia ingin melihat sendiri Zuawan dibunuh oleh Meng tiangan. Kau ingin bertarung denganku sampai mati. Meng tiangan sedikit terkejut. Dia benar-benar tercengang. Tidak peduli seberapa kuat Zuawan ini, dia tetaplah seorang penguasa abadi. Bagaimana dia bisa menantangnya? Ziju Sinhan juga sedikit linglung, namun tak lama kemudian, senyum jenaka muncul di bibirnya. Pemuda berambut hitam ini sangat menarik. Dia begitu sombong sehingga dia hampir melumpuhkan Gewen begitu dia tiba. Sekarang, dia ingin melawan Meng tiangan sampai mati. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian padanya, penguasa kota Dark Rock Divine City. Namun, Ziju Sinhan tidak marah. Sebaliknya, dia merasa sedikit kasihan pada Zuawan. Menurutnya, anak ini jelas-jelas orang yang sombong dan angkuh, yang mengandalkan bakatnya sendiri. Dia bahkan tidak tahu harga dirinya sendiri. Dia tahu orang seperti ini tidak akan hidup lama. Tantangan hidup dan mati ini adalah keputusan anak ini untuk mencari kematian. Mei Ying, anak ini seharusnya menjadi seorang jenius di kota Suci Hong Suanmu. Pelindung Meng hanya ingin memberinya pelajaran kecil, tetapi anak ini begitu sombong hingga ingin bertarung sampai mati. Aku tidak bisa menghentikannya meskipun aku ingin. Ziju Sinhan menoleh ke arah Mei Ying dengan sedikit nada bangga dalam suaranya. Wajah Mei Ying muram, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Menurut Ziju Sinhan, ekspresi Mei Ying menunjukkan ketidakberdayaan dan kesedihan. Hal ini membuatnya semakin bangga. Aku pikir ada yang salah dengan telingamu. Tidakkah kamu mengerti arti dari tantangan hidup dan mati? Ekspresi Zuawan penuh dengan ketidaksabaran. Dia menatap Meng Tiangan seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh. Meng Tiangan tidak tahan dengan tatapan mata Zuawan. Dia menjadi gugup dan jengkel. Bagus, kau punya nyali untuk bertarung sampai mati denganku. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana cara menulis kata kematian. Sambil berbicara, Meng Tiangan menangkupkan kedua tangannya ke arah Ziju Sinhan dan meminta petunjuk. Tuan Kota, anak ini tidak hanya menyinggung atasannya dan tidak mengikuti aturan, tetapi juga memprovokasi saya. Tolong izinkan saya bertarung sampai mati dengannya. Ziju Sinhan tersenyum tipis, lalu menatap Mei Ying dan berkata, Mei Ying. Masalah ini tidak dimulai oleh pelindung Meng, tetapi oleh orang-orangmu. Kamu tidak diizinkan untuk bertarung dalam tantangan hidup dan mati ini. Mei Ying masih tidak mengatakan apa-apa. Alisnya berkerut rapat dan bibirnya terkatup rapat. Ekspresinya tidak bagus. Saat Ziju Sinhan melihat ekspresi Mei Ying, kebanggaan di matanya menjadi semakin kuat. Pelindung Meng, aku mengizinkanmu bertarung sampai mati. Kata Ziju Sinhan sambil tersenyum. Meng tiangan sangat gembira. Dia segera berbalik dan menatap Zhuowen. Matanya penuh dengan penghinaan saat dia berkata, kultifasimu tidak tinggi, jadi aku tidak akan mengertakmu. Aku akan memberimu tiga gerakan terlebih dahulu. 3167. Begitu Zhuowen mengatakan ini, Gewen, yang hendak meninggalkan ruang terbuka dan menuju koridor, menegang dan menatap Zhuowen dengan aneh. Orang ini pasti gila. Gewen sangat yakin bahwa Zhuowen adalah orang gila. Dia mengira orang ini cukup gila untuk menantang Meng Tiangan, tetapi orang ini ternyata berencana untuk bertarung satu lawan dua, menantang dia dan Meng Tiangan di saat yang sama. Semua orang di koridor juga tercengang, menatap Zhuowen seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Menarik. Bibir Zijusinhan melengkung membentuk senyum sinis, menatap Zhuowen dengan lebih kasihan. Tampaknya orang ini tidak hanya sombong, tetapi juga tidak punya otak. Meng Tiangan menatap dingin ke arah Zhuowen, urat-urat didahinya menonjol. Dia sangat marah. Orang ini meremehkannya, sebenarnya berencana untuk menghadapinya dan Gewen di saat yang sama. Apa maksudmu? Meng Tiangan terengah-engah, menatap dingin ke arah Zhuowen. Dia marah. Kamu tidak cukup. Zhuowen menatap Meng Tiangan dengan acuh-ta'acuh, lalu berkata kepada Gewen, pertarungan hidup dan matimu belum berakhir, jadi mengapa kamu tidak datang ke sini? Tentu saja, jika kamu takut, kamu bisa kembali. Aku tidak akan menghentikanmu. Gewen sangat marah, lalu bergegas ke sisi Meng Tiangan. Dia menatap Zhuowen dengan dingin dan berkata, Bajingan kecil, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu mengejutkanku dan memaksaku mundur? Aku tidak tahu apakah aku tak terkalahkan, tetapi aku tahu bahwa kamu telah diinjak-injak di bawah kakiku. Dan aku telah menginjak-injaknya terlalu keras. Itu saja yang perlu aku ketahui, kata Zhuowen acuh-ta'acuh. Kau sedang mencari kematian. Gewen tidak dapat menahan amarahnya, dan aura yang mengerikan meletus. Kemudian, di kekosongan di belakangnya, energi yang sangat kuat melonjak keluar, membentuk hantu paus yang sangat besar. Itu adalah kemampuan bawaan Gewen. Meng Tiangan menahan Gewen, dan Gewen pun sedikit tenang. Meng Tiangan berkata, Gewen, kamu tidak perlu bergerak. Ikuti saja di belakangku. Aku akan membuat dia membayar harga atas kesombongannya. Setelah mengatakan itu, Meng Tiangan perlahan berjalan menuju Zhuowen. Aura seorang master setengah langkah dari Heaven Ascension tiba-tiba meletus. Gewen menjadi tenang sepenuhnya dan perlahan mengikuti di belakang Meng Tiangan. Dalam pertukaran pukulan tadi, Gewen juga tahu betapa mengerikannya pemuda berambut hitam ini. Bahkan jika dia menggunakan kemampuan bawaannya, dia mungkin tidak akan bisa membunuhnya. Namun, dengan bantuan Meng Tian, masalah ini akan menjadi sangat mudah. Anak ini pasti akan mati. Pembantaian mendalam naga banjir sepuluh penjuru Long Tian. Langkah kaki Meng Tiangan semakin cepat. Energi dahsyat berputar di sekujur tubuhnya, membentuk gelombang tak terlihat satu demi satu. Ketika Meng Tiangan tiba di depan Zhuowen, dengan dia sebagai pusatnya, sepuluh gelombang tiba-tiba melesat keluar dan membumbung tinggi ke angkasa. Setiap gelombang tampaknya mampu melesat hingga ke batas angkasa. Setelah itu, kesepuluh gelombang itu memercikkan titik-titik air yang tak terhitung jumlahnya, lalu jatuh seperti badai yang dahsyat. Di tengah-tengah tetesan air yang tak terhitung jumlahnya, sepuluh naga banjir yang besar dan ganas menukik turun. Sasaran mereka adalah Zhuowen, yang berada di tengah. Zhuowen menyatukan kedua telapak tangannya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kristal. Dengan hentakan kaki kanannya, seluruh tanah bergetar. Menghadapi master setengah langkah Heaven Ascension seperti Meng Tiangan, Zhuowen tidak berani ceroboh. Dulu, saat dia berada di gerbang kota Suci Hongsuan, agung Yingjie yang juga merupakan seorang master setengah langkah dari Heaven Ascension. Meskipun pada akhirnya dia berhasil mengalahkan pelindung agung Yingjie, itu karena pelindung agung Yingjie tidak berada di kota Suci Hongsuan dan tidak bisa menyerap energi surgawi untuk memulihkan dirinya. Jika pelindung agung Yingjie berada di lingkungan yang energi surgawinya melimpah, dia akan dirugikan. Tentu saja mustahil bagi seorang master of Heaven Ascension yang setengah langkah untuk mengalahkannya saat ini. Terlebih lagi, Zhuowen telah menguasai semua formasi dan batasan di dalam kota Suci Batu Hitam di tangannya. Formasi dan batasan di dalam City Lords Manor adalah yang paling terkonsentrasi. Sebelum memasuki City Lords Manor, dia sudah menguraikan formasi di dalamnya. Sebelum memasuki Istana Penguasa Kota, Zhuowen telah menghancurkan fondasi formasi yang memasuk energi surgawi ke seluruh kota Suci. Tentu saja, dia melakukannya dengan sangat cerdik. Para master dewa di dalam kota Suci tidak menyadarinya. Tidak akan lama sebelum energi dao surgawi di kota Suci Batu Hitam menyusut hingga menghilang sepenuhnya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengulur waktu. Namun, begitu energi surgawi di dalam kota Dewa Batu Hitam benar-benar runtuh, sudah waktunya baginya untuk melakukan serangan balik. Bang! 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 Kesepuluh naga banjir itu menyerang dengan cepat. Tubuh Zhuowen secepat kilat saat ia menghindar di antara kesepuluh naga banjir itu. Salah satu naga banjir mengambil kesempatan untuk membuka mulutnya yang berdarah dan menelan Zhuowen. Naga banjir ini terlalu cepat. Zhuowen tidak dapat menghindar tepat waktu dan terpaksa meninju. Ledakan Kekuatan dahsyat itu seperti ledakan sembilan langit yang mendalam, kepala naga banjir yang besar itu langsung hancur menjadi debu oleh pukulan Zhuowen. Saat naga banjir ini dihancurkan, sembilan naga banjir lainnya mengambil kesempatan untuk menyerang Zhuowen. Tatapan mata Zhuowen tenang saat ia mengeksekusi seni pembantaian Dao tirani. Ia mengeksekusi tiga gerakan utama, yaitu jari pembantaian Dao, telapak pembantaian Dao, dan tangan pembantaian Dao. Tiga gerakan besar itu melesat di langit dan mendarat di naga banjir di depan mereka. Naga banjir itu langsung hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, Zhuowen membentuk segel tangan dengan kedua tangannya dan mengeksekusi seni esoterik pedang pembelah langit. Dia menjepit kekosongan dengan kedua tangannya dan dua bilah udara putih terang yang panjangnya beberapa kaki meledak dengan aura yang mengerikan. Di saat dia mengeksekusi seni esoterik pedang pembelah langit, dia juga menanamkan seni penghancuran langit dan seni pemusnahan bumi ke dalam dua seni esoterik pedang pembelah langit, yang menyebabkan kekuatan dan dua seni esoterik pedang pembelah langit meningkat secara eksponensial. Sungai ungu panjang mengalir dari kehampaan di belakang Zhuowen saat ia mengeksekusi seni ilahi ruang waktu, pembunuhan takdir ruang waktu. Zhuowen melangkah di sungai ungu yang panjang dan sosoknya menjadi halus. Di ruang waktu, dia seperti hantu dan dengan mudah menghindari serangan penjepit dari delapan naga banjir yang tersisa. Memotong. Zhuowen muncul di punggung naga banjir seperti hantu dan memenggal kepala naga banjir itu dengan seni esoterik pedang pembelah langit di tangan kanannya. Kekuatan penghancur yang mengerikan menyerbu tubuh naga banjir menyebabkannya meraung ke langit dan tubuh besarnya meledak menjadi kabut berdarah. Saat naga banjir dihancurkan, sungai ungu panjang melilit Zhuowen dan menyebabkan dia menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Naga banjir yang lain ingin menyerang Zhuowen dari belakang, namun sayang, ia meleset. Suara mendesing. Suara mendesing. Suosh. Dikelilingi oleh naga-naga banjir, Zhuowen melangkah santai di sungai ungu yang panjang Tiap kali Zhuowen berkedip, dia akan mampu menghancurkan naga banjir dengan serangannya yang ganas. Ketika Zhuowen memenggal kepala naga banjir terakhir, pilar-pilar air di sekitarnya meledak menjadi tetesan air yang tak terhitung jumlahnya. Zhuowen tenggelam dalam tirai air, dan dia perlahan-lahan berjalan keluar. Sungai ungu mengelilinginya, membuatnya tampak seperti dewa yang turun ke dunia. Anjing tua Meng, kemarilah dan mati. 3168. Meng tiangan terkejut. Serangannya dengan mudah dipatahkan oleh orang ini. Kekuatan orang ini agak di luar dugaannya. Namun, melihat Zhuowen bergegas mendekat, mata Meng Tiangan menjadi gelap. Dia mencabut pedang panjang di pinggangnya dan melangkah maju untuk bertarung dengan Zhuowen. Pedang panjang di tangan Meng Tiangan terbuat dari perunggu. Permukaan pedang perunggu itu bersinar dengan cahaya perunggu. Sayangnya, benda itu tidak ditakdirkan menjadi senjata suci. Itu hanyalah benda biasa. Meng Tiangan baru saja mengangkat pedangnya ketika dia terpotong menjadi dua oleh pedang pembelah langit milik Zhuowen. Meng Tiangan bereaksi cepat. Dia cepat mundur dan menghindari serangan pedang pembelah langit agar tidak terbelah dua. Zhuowen mengikutinya dari dekat. Pedang pembelah langit di tangannya menari-nari seperti kilat. Pedang pembelah langit menyerang titik-titik kehidupan Meng Tiangan dengan cara yang sangat licik. Mata Meng Tiangan tampak suram. Energi ganas mengelilingi tubuhnya dan menahan pedang pembelah langit. Namun, dari penampilan Meng Tiangan yang agak keras, Zhuowen dapat melihat bahwa sulit bagi Meng Tiangan untuk menahan pedang pembelah langit. Perlu diketahui bahwa kekuatan pedang pembelah langit tidak lebih lemah dari itu, kekuatan makna mendalam ini meningkat seiring peningkatan tubuh suci pangu milik Zhuowen. Meng Tiangan tidak dapat membuka senjata ilahi spasial. Dia tidak memiliki senjata ilahi yang cocok di tangannya. Melawan Zhuowen, yang menggunakan pedang pembelah langit, Meng Tiangan tidak diragukan lagi berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Di koridor, mata pelindung agung Ying Jie berkedut sedikit saat dia melihat Zhuowen menggunakan pedang pembelah langit yang kuat. Saat bertarung dengan Zhuowen, Zhuowen terlihat tidak menggunakan jurus sekuat itu, namun ia tetap berhasil mengalahkannya. Dia tidak ragu bahwa jika Zhuowen menggunakan pedang pembelah langit saat itu, dia akan kalah dan bahkan kehilangan nyawanya. Wajah Meng Tiangan tampak jelek. Pedang pembelah langit yang dikombinasikan dengan kematian langit dan bumi terlalu merusak. Setiap kali ia melawan, ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Energi surgawi dalam tubuhnya juga dikonsumsi dengan kecepatan yang sangat cepat. Meng Tiangan tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi dia menyadari bahwa energi dao surgawi di rumah tuan kota telah menjadi lebih tipis dari sebelumnya. Dia dengan marah menyerap energi dao surgawi dan menyadari bahwa energi dao surgawi di tubuhnya pulih pada tingkat yang jauh lebih lambat dari sebelumnya. Wah! Saat Meng Tiangan sedang linglung, Zhuowen menemukan kelemahannya dan menendang wajah Meng Tiangan. Perhatian Meng Tiangan tertuju pada pedang pembelah langit di tangan Zhuowen. Dia sama sekali tidak menyadari tendangan cambuk Zhuowen, dan langsung ditendang oleh tendangan cambuk Zhuowen. Meng Tiangan jatuh ke tanah, menyemburkan gigi-gigi patah bercampur darah. Namun, reaksinya sangat cepat. Dia segera berguling seperti keledai liar dan nyaris menghindari serangan Zhuowen berikutnya. Zhuowen menghentakkan kaki kanannya ke tanah, dan sungai umu berputar di sekitar kakinya saat ia berteleportasi. Ledakan! Zhuowen muncul di belakang Meng Tiangan dan menebas dengan pedang pembuka langit. Dahi Meng Tiangan dipenuhi keringat dingin. Dengan suara gemuruh, pakaian di tubuhnya terkoyak-koyak, memperlihatkan tubuhnya yang ditutupi sisik emas. Pada saat itu, permukaan sisik emas itu menyala dengan pola-pola rumit. Kemudian, sisik-sisik itu tumbuh dengan rapat dan tak terkendali, menutupi seluruh tubuh Meng Tiangan. Wah! Pedang pembelah langit menebas punggung Meng Tiangan, menciptakan percikan api yang sangat banyak. Pada saat yang sama, disertai dengan suara benturan logam yang tajam. Meng Tiangan terlempar, tetapi Zhuowen sedikit mengernyit. Ini karena dia menyadari bahwa ketika pedang pembelah langit menebas sisik emas di punggung Meng Tiangan, yang tertinggal hanya bekas putih samar. Bahkan dengan ketajaman pedang pembelah langit, tetap saja tidak dapat membelah sisik emas di tubuh Meng Tiangan. Pada saat itu, wujud Meng Tiangan telah berubah drastis. Ia tidak lagi berwujud manusia. Ia tampak seperti Trenggiling yang diperbesar. Dia benar-benar memaksa Guardian Meng untuk mengungkapkan wujud aslinya. Orang ini. Di koridor, banyak petinggi kota suci batu hitam menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Itu sebenarnya adalah perlombaan baju sirah emas. Mei Ying juga memperhatikan Meng Tiangan, yang telah memperlihatkan wujud aslinya, dan sedikit mengernyit. Ras Golden Armor sangat terkenal di Eldritch Domain. Meskipun tidak setenar Ras 10 besar, Ras ini tetaplah Ras yang terkenal. Khususnya, Armor emas yang menutupi tubuh Ras Golden Armor memiliki kekuatan pertahanan yang sangat mengerikan. Para ahli dari Ras Golden Armor belum tentu sangat kuat, tetapi kekuatan bertahan mereka sangat menonjol di antara banyak Ras di Eldritch Domain. Ziju Xinhan sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Zouan mampu memaksa Meng Tiangan sampai sejauh ini. Namun, dia juga tahu bahwa wujud asli Meng Tiangan telah terungkap, dan kekuatan pertahanannya telah mencapai tingkat yang sangat merepotkan. Bahkan dia harus menghabiskan banyak upaya untuk menembus pertahanan Meng Tiangan. Tidak peduli seberapa kuat Zouan, dia takut dirinya akan segera mendapat masalah. Bang, bang, bang. Meng Tiangan meraung dan berubah menjadi bayangan emas, melesat dengan liar ke arah Zouan. Angin kencang menyapu sekelilingnya, dan ruang angkasa runtuh dan runtuh. Zouan dengan cepat mengayunkan pedang pembelah langit dengan kedua tangannya. Ki pedang yang tak berujung meledak dan menghantam tubuh Meng Tiangan. Meng Tiangan tidak menghindar dan langsung menyerbu ke arah Black Ki. Ki pedang hanya meninggalkan bekas putih samar pada permukaan sisi kemas Meng Tiangan. Meng Tiangan merobek semua Ki pedang dan meninju ke arah Zouan. Dia benar-benar menghancurkan pedang pembelah langit di tangan Zouan menjadi berkeping-keping. Kamu mati. Tatapan mata Meng Tiangan tajam. Menurutnya, Zouan sudah kehabisan akal. Tatapan mata Zouan tenang. Dia menghentakkan kaki kanannya dan segera mundur. Mari kita lihat tatapan mata Meng Tiangan yang ganas menjadi semakin intens. Dia mengejar Zouan dengan saksama dan sisi kemas di tubuhnya memancarkan cahaya yang sangat menyelaukan. Zouan melambaikan lengan bajunya dan sungai ungu panjang mengalir ke arah Meng Tiangan. Sungai ungu yang panjang itu mengandung kekuatan takdir, ruang, dan ruang. Meng Tiangan hanya merasakan bahwa ruang di sekitarnya telah mandek dan kecepatan kemajuannya segera berkurang. Khususnya, sungai ungu yang panjang itu sebenarnya samar-samar memengaruhi takdirnya. Hal ini membuat Meng Tiangan sedikit terkejut. Untungnya, kekuatan aneh ini tidak terlalu memengaruhinya. Dia menggunakan kultivasinya untuk menekannya secara paksa. Zouan merasa sedikit tidak berdaya. Kekuatan Destiny Space Time Kill memang mengerikan. Itu bisa langsung menghapus takdir musuh. Namun, ini relatif. Jika itu adalah penguasa penciptaan biasa, pembunuhan ruang waktu takdir memang akan dapat membunuhnya. Sayangnya, Meng Tiangan bukanlah seorang dewa penciptaan biasa. Ia adalah dewa kenaikan surga setengah langkah. Ia dapat secara paksa menekan pengaruh pembunuhan ruang waktu takdir pada takdirnya. Tentu saja, jika kultivasi Zouan terus meningkat, kekuatan Destiny Space Time Kill akan menjadi lebih kuat. Ketika saatnya tiba, akan mudah baginya untuk membunuh Meng Tiangan. Namun, tujuan utama Zouan sekarang adalah memperlambat kecepatan Meng Tiangan. Suara mendesing. Sungai ungu yang panjang itu langsung menyebar. Tak lama kemudian, sungai ungu yang tak berujung itu menyebar ke seluruh ruang terbuka. Orang-orang di sekitar tidak dapat melihat apapun di sungai ungu yang panjang itu. Namun, ada satu pengecualian. Dia adalah Gewen. 3169. Gewen berlutut di tanah, seluruh tubuhnya berkedut, ekspresinya menyeramkan. Sungai ungu tidak terlalu memengaruhi Meng Tiangan, tetapi sangat memengaruhinya. Secara khusus, kekuatan misterius di dalam sungai ungu mencengkeram takdirnya dengan erat, seolah-olah akan mencekiknya kapan saja. Gewen tahu bahwa jika dia membiarkan nasibnya tersapu oleh sungai ungu, dia pasti akan mati. Hantu paus raksasa itu turun dan menyelimuti tubuh Gewen. Gewen yang awalnya berjuang keras kini dalam kondisi yang jauh lebih baik. Namun, masih agak sulit baginya untuk bergerak di dalam sungai ungu. Seolah-olah kakinya dipenuhi timah, dan bahkan mengangkatnya pun agak sulit. Tiba-tiba, niat membunuh yang mengejutkan terpancar dari kedalaman sungai ungu. Niat membunuh ini benar-benar mengerikan. Gewen tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut, dan sambil meraung, dia memuntahkan setegup darah. Ekspresi Gewen berubah drastis. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan melihat ke arah kedalaman sungai ungu. Dia melihat Zuowen berdiri kokoh di kedalaman dengan punggung tegak. Zuowen memegang busur merah darah di tangan kirinya sementara anak panah merah darah dipegang di tangan kanannya. Dia telah meletakkannya di tali busur, dan tali busur telah ditarik ke bulan Purnama. Dan niat membunuh yang mengejutkan yang dirasakan Gewen datang tepat dari busur berwarna darah dan anak panah dewa. Dari mana orang ini mendapatkan busur dewa dan anak panah dewa yang begitu kuat? Mungkinkah dia dapat menggunakan alat ilahi spasialnya? Gewen memikirkan sesuatu dan memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Di domain surgawi pembantaian, peralatan ilahi spasial tidak dapat dibuka. Ini adalah aturan yang diakui publik dan tidak dapat diganggu-gugat. Namun, mungkinkah pemuda berambut hitam di depannya ini telah melanggar aturan ketat ini? Meng tiangan tercengang. Dia telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri saat Zuowen mengeluarkan busur dewa Hou Yi dan anak panah dewa dari dunianya yang besar. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Zuowen ini bisa menggunakan alat ilahi spasialnya. Namun setelah merasakan niat membunuh yang mengerikan itu, tubuh Meng tiangan bergetar dan dia pun segera tersadar. Dia tahu bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat untuk memikirkan alat ilahi spasial milik Zuowen, melainkan bagaimana cara menyelamatkan diri dengan selamat. Ancaman dari panah dewa Hou Yi terlalu besar. Ia bahkan punya firasat bahwa jika ia terkena panah ini, bahkan jika ia tidak mati, ia akan lumpuh setengah. Konsekuensinya akan sangat serius. Namun, Meng tiangan segera menyadari dengan putus asa bahwa sungai ungu di sekitarnya terlalu memengaruhi pergerakannya. Berada di kisaran sungai ungu, sangat sulit baginya untuk mengangkat kakinya. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, dia hanya bisa berlari pelan-pelan. Zuowen memandang Meng tiangan yang perlahan berlari menjauh, dengan senyum dingin di wajahnya. Anjing tua Meng, jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Mati di sini. Zuowen melepaskan tali busur, dan panah ilahi Hou Yi berubah menjadi seberkas cahaya tajam berdarah, menembus udara dan masuk ke tubuh Meng tiangan. Sisi kemas Meng tiangan yang membanggakan itu bagaikan kertas di hadapan panah ilahi Hou Yi, langsung hancur menjadi debu. Panah dewa Hou Yi menembus tubuh Meng tiangan. Niat membunuh yang mengerikan menyerbu tubuh Meng tiangan dan meledak seperti bom yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tubuh Meng tiangan meledak menjadi kabut berdarah. Wah! Setelah menembus Meng tiangan, panah ilahi Hou Yi menusuk ke tanah tidak jauh dari Gewen. Niat membunuh yang mengerikan menyebar seperti bila pedang yang tak terhitung jumlahnya, semuanya menyerang tubuh Gofen. Gewen mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak. Dia berusaha sekuat tenaga untuk merangsang energi di tubuhnya, ingin menahan niat membunuh yang mengejutkan ini. Pochi! Anggota tubuh Gewen meledak. Dia membakar darah esensinya dan meletus dengan kekuatan terkuatnya, terbang mundur. Gemuruh! Sungai umu itu runtuh dengan suara keras, dan Gewen yang telah kehilangan anggota tubuhnya terpental ke belakang, punggungnya menghantam koridor di belakangnya dengan keras. Gewen sedikit berubah. Dia melangkah maju dan meraih Gewen dengan tangan kanannya. Ketika dia melihat Gewen telah kehilangan anggota tubuhnya dan berada di ambang kematian, dan kultivasinya telah lumpuh, kemarahan di matanya meningkat hingga ekstrim. Gewen adalah varian langka dan jenius nomor satu di Dark Rock City. Sekarang setelah dia menjadi cacat, tidak ada bedanya dengan mati. Bagaimana mungkin Ziche Sinhan tidak marah? Saat tatapan Ziche Sinhan jatuh ke tanah, mencari sosok mengtiangan, dia menemukan bahwa selain Zwa Wen, hanya ada genangan darah yang sangat jelas di tanah. Di mana pelindung Meng? Ziche Sinhan bertanya dengan dingin, menatap tajam ke arah Zwa Wen yang sedang memegang busur ilahi Hou Yi. Zwa Wen perlahan berjalan ke tanah tempat panah dewa Hou Yi ditusuk, mencabutnya, dan menunjuk kegenangan darah di belakangnya. Pelindungmu Meng ada di sana. Kau membunuhnya. Ziche Sinhan sangat marah hingga tidak dapat mengendalikan niat membunuhnya. Dia melotot ke arah Zwa Wen. Para petinggi Dark Rock City juga memandang Zwa Wen dengan penuh permusuhan, tetapi mereka bahkan lebih terkejut. Pemuda penguasa abadi ini terlalu aneh. Dia bahkan telah membunuh Meng Tiangan. Semua orang sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di Sungai Ungu tadi. Hanya dalam waktu singkat, Meng Tiangan telah meninggal tanpa jasad utuh, dan Zwa Wen telah menjadi orang cacat yang tidak berguna. Penguasa kota Dark Rock, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Hidup dan mati ada di surga. Aku memenangkan pertarungan ini, jadi Meng Tiangan dan Zwa Wen harus mati. Zwa Wen tampaknya tidak menyadari niat membunuh di mata Ziche Sinhan. Sebaliknya, dia perlahan berjalan ke sisi Mei Ying dan melirik Zwa Wen yang tidak sadarkan diri di tangan Ziche Sinhan. Benar, Zwa Wen benar-benar lumpuh. Menurut aturan pertarungan hidup dan mati, aku harus menghabisi nyawanya. Namun, aku berbelas kasih dan bisa membiarkannya pergi. Bibir Zwa Wen melengkung membentuk senyum mengejek, sementara ekspresi Ziche Sinhan menjadi gelap. Po Chi Kekuatan mengerikan meledak dari tangan Ziche Sinhan. Zhe Wen bahkan tidak punya waktu untuk mengerang sebelum dia terbunuh sepenuhnya. Adik kecil ini benar. Karena ini adalah pertarungan hidup dan mati, kita tentu harus mematuhi peraturan. Pelindung Meng dan Zhe Wen sama-sama kalah, jadi mereka pantas mati. Perjamuan kita belum berakhir. Mei Ying, kau bahkan belum memperkenalkan kami sebelumnya. Kota Suci Hongsuanmu ternyata memiliki kejeniusan yang sangat hebat. Kau benar-benar menyembunyikannya dariku untuk waktu yang lama. Kali ini, aku akan menghukummu dengan beberapa gelas anggur. Ziche Sinhan tersenyum lebar. Niat membunuh di tubuhnya benar-benar terkendali, seolah tidak terjadi apa-apa. Zhe Wen menatap Ziche Sinhan dalam-dalam, tetapi hatinya sangat waspada. Ziche Sinhan ini sangat cerdik. Dia benar-benar mampu menahan amarahnya begitu saja. Orang ini tidak mudah dihadapi. Mei Ying tidak memperhatikan Ziche Sinhan. Sebaliknya, dia melirik Zhe Wen. Melihat Zhe Wen menganggupkan kepalanya, dia menghela napas lega. Dia mengerti bahwa Zhe Wen seharusnya sudah menyelesaikan masalah yang mereka sepakati. Mei Ying awalnya ingin menolak undangan Ziche Sinhan dan segera pergi. Namun, Zhe Wen selangkah lebih maju darinya. Dia tersenyum dan berkata, penguasa kota batu hitam terlalu sopan. Karena kamu begitu antusias, tidak baik bagi kami untuk menolak. Zhe Wen terkekeh dan menatap Mei Ying. Dia memimpin dan memasuki aula. Mei Ying sedikit cemas, tetapi dia malu menyuruh Zhe Wen pergi di depan Ziche Sinhan. Dia tahu bahwa Zhe Wen punya alasan sendiri untuk melakukannya. 3.170 Setelah semua orang duduk, Ziche Sinhan berseri-seri karena kegembiraan. Dia tampaknya tidak dalam suasana hati yang buruk karena kematian Meng Tiangan dan Gewen. Setelah Zhe Wen duduk, dia segera menyadari bahwa Mei Su dan Jiang Ye, yang duduk di sebelah Mei Ying, tampak linglung dan mata mereka tidak fokus. Dia bertanya pada Mei Ying dengan suara pelan dan mengetahui bahwa Mei Su dan Jiang Ye telah diracuni oleh Ziche Sinhan dengan parasit pemakan jiwa. Zhe Wen tentu saja tidak tahu tentang parasit pemakan jiwa, tetapi setelah penjelasan Mei Ying, dia menyipitkan matanya dan menatap Ziche Sinhan dengan penuh permusuhan. Namun tak lama kemudian, mata Zhe Wen berkedip saat dia merasakan jajaran besar Kota Suci Batu Hitam tengah diaktifkan. Jelaslah bahwa Master Dao Formasi Kota Suci Batu Hitam telah mulai bergerak. Dan satu-satunya Master Dao Formasi yang dapat mengaktifkan Kota Suci Batu Hitam adalah Ziche Sinhan. Tidak mengherankan jika Ziche Sinhan telah bertindak tidak seperti biasanya dan menelan amarahnya. Ternyata Ziche Sinhan telah berencana untuk menahan mereka di sini untuk mengulur waktu sementara dia secara diam-diam mengaktifkan susunan besar Kota Ilahi untuk Master Dao Formasi di kota itu. Fluktuasi susunan besar itu bagaikan riak-riak tak kasat mata yang menyebar ke seluruh kota, menarik perhatian banyak sekali pembudidaya. Mei Ying, pelindung agung Ying Jie, dan yang lainnya di aula terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk berdiri. Mei Ying menatap Zuo Wen dengan bingung, matanya dipenuhi kebingungan. Bukankah Zuo Wen mengatakan bahwa semuanya sudah beres? Bagaimana susunan besar Kota Dewa Batu Hitam bisa diaktifkan sekarang? Selain itu, dari fluktuasi susunan besar, Mei Ying tahu bahwa ada lebih dari beberapa susunan besar yang diaktifkan di kota itu. Ada lebih dari sepuluh di antaranya. Ini hampir semua susunan besar di Kota Dewa Batu Hitam. Ledakan. Di aula, ada kilatan cahaya. Sebuah susunan pembunuh yang tersembunyi di dalam rumah Tuan Kota telah diaktifkan sepenuhnya. Niat membunuh yang mengerikan memenuhi seluruh aula. Zice Xinhan, apa artinya ini? Mei Ying berdiri dan melotot ke arah Zice Xinhan sambil berkata dengan suara berat. Zice Xinhan tersenyum dan berkata, Mei Ying, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa orang-orang di Kota Suci Batu Gelap begitu mudah dibunuh? Terlebih lagi, orang-orang yang kau bunuh adalah pelindung agungku dan merupakan seorang jenius yang paling luar biasa. Hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Tentu saja, Mei Ying, jika kau setuju menikah denganku, serahkan bajingan kecil ini kepadaku, dan ganti rugi kepadaku dengan 10 juta batu giyok, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Ekspresi tenang di wajah Zice Xinhan sudah lama menghilang. Sebaliknya, dia menatap Zhuawan yang berdiri di samping Mei Ying dengan ekspresi garang. 10 juta batu giyok. Wajah cantik Mei Ying sedikit berubah. Belum lagi dia tidak punya banyak batu giyok, bahkan jika dia punya, dia tidak akan mengeluarkannya. Namun, saat ini, Mei Ying ingin berbicara baik-baik dengan Zhuawan. Jelas, mereka telah membahas bahwa dia akan memasuki Istana Tuan Kota dan bertanggung jawab untuk menarik perhatian Zice Xinhan. Adapun Zhuawan, dia bertindak sendiri dan diam-diam menghancurkan semua fondasi susunan besar di kota suci batu gelap. Terlebih lagi, ketika Zhuawan kembali, dia sudah menatap Zhuawan dengan tatapan yang sama. Zhuawan juga mengangguk, menunjukkan bahwa dia memang telah menyelesaikan tugasnya. Akan tetapi, sekarang semua susunan besar di dalam kota suci batu gelap telah diaktifkan. Ini berarti Zhuawan tidak mematuhi perjanjian dan menghancurkan fondasi susunan besar di dalam kota suci batu gelap. Zhuawan, kau berhutang penjelasan padaku. Mata indah Mei Ying menatap dingin ke arah Zhuawan. Pelindung agung Ying Jie dan pemuda Rasnaga, Hao Rui, juga menatap Zhuawan dengan tak percaya. Pada saat kritis ini, Zhuawan sebenarnya telah berbohong padanya. Tuan Kota Mei Ying, Anda akan segera tahu apa yang terjadi. Selama kau percaya padaku, aku akan dapat membawamu keluar dari kota Dewa Batu Hitam dengan lancar. Aku bahkan dapat membantumu merebut kota Dewa Batu Hitam. Zhuawan berdiri dengan gagah, memancarkan kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mei Ying sedikit mengernyit. Dia tidak tahu dari mana datangnya keyakinan Zhuawan hingga benar-benar mengancam akan merebut kota Dewa Batu Hitam untuknya. Terlebih lagi, mereka kini terjebak dalam barisan pembunuh yang kuat. Mereka bahkan tidak bisa keluar. Terlebih lagi, Zice Sinhan dan seluruh kota Suci Batu Hitam tidak akan membiarkan mereka pergi. Menurutku kamu gila. Bagaimana bisa kamu mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Kamu pasti sedang bermimpi. Zice Sinhan menatap Zhuawan dengan dingin, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum mengejek. Zhuawan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengeluarkan bendera formasi dan melemparkannya. Seketika, formasi besar di sekitar aula bergetar hebat. Kemudian, cahaya yang mengalir di permukaan formasi itu menyala seperti matahari terbit. Dalam sekejap, kekuatan susunan besar di sekeliling aula meningkat ratusan dan ribuan kali lipat dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, para master ilahi Arai Dao yang bertugas mengelola berbagai susunan besar di dalam kota ilahi batu gelap terkejut saat mengetahui bahwa energi susunan besar yang menjadi tanggung jawab mereka melemah dengan cepat. Kemudian, mereka menemukan bahwa selain susunan pembunuh di mansion tuan kota yang semakin kuat, susunan besar di tempat lain secara bertahap melemah. Seolah-olah susunan pembunuh di mansion tuan kota terus-menerus menyerap kekuatan susunan besar di tempat lain. Sementara susunan besar di tempat lain runtuh karena terkurasnya energi, susunan pembunuh di atas mansion tuan kota telah mencapai keadaan paling mengerikan. Cahaya merah darah yang menyilaukan menyambar ke arah Cakrawala, hampir mewarnai seluruh langit kota dewa batu gelap menjadi merah darah. Apa yang sedang terjadi? Apakah terjadi sesuatu di rumah tuan kota? Di dalam kota, banyak pakar ras asing mengangkat kepala mereka dan menatap cahaya merah darah dengan ketakutan di mata mereka. Terutama niat membunuh yang terpancar dari susunan pembunuh itu. Itu terlalu mengerikan. Itu membuat mereka merasakan perasaan tertekan yang membuat mereka ingin berlutut dan menyerah, tidak berani melawan. Pada saat ini, di dalam rumah tuan kota, Zice Xinhan dan banyak petinggi lainnya menatap susunan pembunuh itu dengan tak percaya. Pada saat ini, kekuatan susunan pembunuh telah mencapai tingkat yang membuat jantung mereka berdebar-debar. Bahkan Zice Xinhan merasakan sedikit rasa takut muncul dalam hatinya. Karena dia menemukan bahwa susunan pembunuh di istana tuan kota tampaknya telah melampaui tingkat penciptaan. Mungkinkah itu adalah susunan pembunuh tingkat langit yang menusuk? Tapi bagaimana itu mungkin? Dia ingat dengan jelas bahwa susunan pembunuh di istana penguasa kota baru saja mencapai tingkat penciptaan. Ini adalah sesuatu yang telah dikerjakan bersama oleh Master Susunan Dewa Kota Dewa dan telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyiapkannya. Namun sekarang, susunan pembunuh ini telah mencapai tingkat langit yang menusuk. Apa sebenarnya yang terjadi? Ah, apa yang sedang terjadi? Mengapa susunan pembunuh itu menyerang kita? Tiba-tiba, Zice Xinhan menemukan bahwa beberapa petinggi kota suci terkena beberapa pusaran air berwarna merah darah. Mereka menjerit dan tewas di tempat. Wus-wus-wus. Pada saat ini, Zice Xinhan merasakan ada sesuatu yang salah. Kaki kanannya menendang dan dia terbang ke bawah. Dia melihat beberapa pusaran air berwarna merah darah muncul di tempat dia berdiri. Pusaran air itu sangat tajam. Wajah Zice Xinhan muram, dan matanya dipenuhi ketidakpastian. Mengapa susunan pembunuh di rumah tuan kotanya menyerang mereka? Namun, Zice Xinhan tampaknya telah menyadari sesuatu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Zwa Wen.